Lug di game pertama, sayang sekali. Ya, dua kesalahan yang mudah tadi. Bukan oleh Vito, Bung. Mudah kehilangan poin, ya? Betul. Lagi-lagi harus fokus, tidak boleh memberikan kesempatan terhadap lawan, ya. Ini dia, termat sekali, Tamasin tadi. Bagaimana dia melihat sisi yang lowong, ya, tidak ter-cover oleh Vito yang sudah bergerak ke kiri tadi. Ya, betul. Memang itu dia, antisipasi pergerakan di sebelum serangan ini sangat penting, ya. Di mana pada akhirnya nanti akan men-cover sisi yang mungkin akan diserang oleh lawan. Biarkan saja. Dan keluar. Ya, sehingga tidak meminta challenge, Bung. Kita lihat jaraknya, 6 poin. Ya, 6 poin dengan sistem rail point seperti ini. Cukup jauh. Berbahaya ini, Bung, untuk di game kedua. Ya, inilah tadi Vito mencoba untuk kembali membangun momentum yang dia punya. Ya, memang sebetulnya tipikal dari Vito sendiri, memang juga, apa namanya, atau melakukan rally, beberapa pukulan rally, sehingga melakukan serangan. Namun tentu dengan bisa meraih angka demi angka yang diraih dan bahkan menang di game pertama cukup jauh, 21-12, Bung. Dan seharusnya justru Vito lah yang lebih dominan, lebih menguasai permainan ini, Bung. Dan harus lebih agresif, ya. 5 poin lagi, 4, sorry. Maksud saya yang harus dikejar, dan tadi Vito juga di game pertama sempat bisa unggul dengan 3 poin berturut-turut ya, mendapatkannya. Dan bukan tidak mungkin di game kedua ini, dia mendapatkan momentumnya. Dan kembali kita lihat sekali lagi, ayo Vito bisa untuk mengejar atau menyamakan kedudukan lah minimal. Dan hanya tinggal 3 poin saja, ya kita lihat kesalahan dalam melakukan pukulan tadi. Dan keluar kali ini, kembali lagi poin demi poin diambil oleh Vito, 10-12. Ya, kalau saya lihat memang sistem rally poin seperti ini, yang unggul jauh pun tetap harus hati-hati, Bung. Ya, karena kecepatan, raihan angka, ini sangat-sangat cepat ya. Dan sekalipun yang tertinggal, juga harus, apa namanya, karena percepatan poin ini, betul-betul harus mengurangi kesalahan-salahan sendiri. Ya, angkat jauh oleh Vito. Oh, sayang sekali, bolanya tanggung tadi. Ya, seperti yang kata tadi, pemain lawan lagi ya. Masih banyak cara ini, netting silang, netting di depan, dorong silang ya. Nah, ini kelihatan memang, kita tidak tahu, tapi secara... Harus kreatif ya, kreativitas yang terlihat ya. Kalau kita bisa melihat, atau saya melihat, bagaimana Vito dengan kesalahan-salahan seperti ini, maka memang lelah, gelamati stamina ya. Tetapi, sudah secara pikiran ya, ini membuang-buang bola terlalu mudah, Bung. Nah, ini dia, tidak bisa terkejar ya. Sepertinya menyerah, padahal tadi di 14-15, sangat terbuka ya. Dan ini membuang bola, 4 angka berturut-turut. Dan langsung drop tadi, kita lihat penampilannya. 20-15, sekarang game poin bagi Tamasin. Sering kali, Yusuf, pemain-pemain kita. Kondisi-kondisi seperti ini, Bung. Ya, dibiarkan dan... 5 angka dan langsung game. Game poin. Di game kedua, dibandingkan oleh Tamasin dengan 21-15. 4, 3, Mansiomus No. 7. Please welcome to the Taktiko Ovisyus. Pembang, ini pelatih juga dari Indonesia, Nandung Subandoro. Di Indonesia, di Thailand. Ya. Ini sangat-sangat disayangkan, Vito di game kedua. Jadi, saya sampaikan, seharusnya, jauh menang di game pertama, 21-12. Seharusnya, ya, justru Vito yang mengasuhi mainan di game kedua, Bung. Saya lihat, ada kesalahan. Kesalahan yang lakukan oleh Vito. Lalu mudah. Berbahaya. Ini kata di kritik 14-15, ya. Masuk 6 angka dan tidak bisa keluar dari tekanan. Ini memang, terbetul, harus di... evaluasi, dipelajari, Bung. Yang diperingatkan oleh pelatih. Setelah teknis, ini tidak kalah. Vito jauh lebih unggul. Namun kesalahan-kesalahan sendiri inilah yang membuat game kedua Vito kalah. Tidak ada yang harus ditambah secara kualitas. Vito lebih unggul dari Tamasin. Secara teknis. Jadi sekarang intinya adalah memotivasi Vito agar bermain lebih fokus lagi, ya. Ya, harus lebih fokus, ya. Harus lebih perhatikan poin, menjaga atau istilah bahasa kita zaman dulu ini harus jaga poin. Ya. Satu angka ini sangat-sangat berharga. Kita lihat apakah Vito mampu menerjemahkannya di lapangan kali ini. Ya. Nah, tadi dikatakan oleh Bung Riki secara teknis Vito lebih unggul. Hanya kita lihat masalahnya adalah Vito. Keinginan seperti apa, ya? Ya, terlalu mudah. Lihat sekali tadi. Udah unggul, ya. Disusul, bahkan di 14-15. Enam angka langsung game tadi. Itu kesalahan mutlak kesalahan sendiri yang lakukan oleh Vito, Bung. Terlalu banyak, ya, untuk enam angka. Tentu kita berharap di game ketiga Vito kembali menunjukkan konsistensi, Bung. Bisa menangkan tandingan ini. Dan ini adalah yang ketujuh, ya, kalau dihitung dari game kedua tadi, ya? Ya, kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri. Dari Vito. Tuh. Oh. Kebalik keluar. Ya, belum bisa recovery. Tentunya Vito. Tamasin sekarang. Posisinya sedang lagi nyaman-nyaman ya, ya, kalau kita lihat sitcom Tamasin ini. Ya. Dia menemukan ritmenya dengan tepat, karena ritm itu paling penting, ya, dalam olahraga, ya. Ya, harus penting, Bung. Tempatan harus diambil oleh Vito. Momen untuk lakukan serangan. Tidak terlalu lama-lama untuk melakukan atau mematikan lawan, Bung. Ya. Masih Vito unggul. Nah, ini dia mengejutkan, ya, tadi. Oh, ya. Dan akhirnya tidak berhasil dikembalikan dengan baik, ya. Kita lihat. 11-6. Ya, 11-6. Masuki interval di game ketiga ini. Dan ini tanda, ya, kalau Vito berhasil bermain dengan solid seperti ini, tentunya juga ini akan membuat mudah di interval berikutnya, ya. Ya, saya rasa memang ya hal ini yang harus dilakukan Vito. Namun tentu kita berharap Vito juga konsisten, Bung. Ya. Tetap lebih fokus, ya. Dia unggul 5 angka di bingung ketiga ini. Menang sangat terbuka. Harus variasi dan apa-apa bisa tidak ngomong dengar, Bung Riki? Ya, memang sama-sama apa namanya. Dengar tidak begitu jelas sebetulnya. Tapi harus lebih bervariasi tulannya. Tidak monoton. Nah, memang ini haruslah lakukan Vito. Tidak monoton untuk hanya mengembalikan bola. Tapi harus dikuasai. Secara kualitas, Vito, menurut saya lebih unggul. Sontisten unggul 5 angka di game ketiga ini, Bung. Ya, 12-6. Ya, 12. Dan ini biasanya instruksi pelatih seperti ini, ya. Menurut pengalaman Anda. Bisa dipakai seluruhnya ketika di lapangan? Oh, tidak 100 persen, Bung. Tidak 100 persen, ya? Ya. Ya, misalnya... Bahkan bisa diterima saja, ini sudah bagus. Misalnya pelatih meminta Bung Riki atau Vito misalnya untuk memperpanjang rally di setiap poin-poinnya. Tapi tiba-tiba kita tidak melakukannya bisa saja seperti itu, ya? Sangat memungkinkan seperti itu. Artinya pada saat... Tiba-tiba kita tidak melakukannya. Tiba-tiba kita tidak melakukannya untuk memperpanjang rally di setiap poin-poin yang menang, ya. Tentu kita berharap Indonesia atau Vito yang menang, ya. Tapi banyak pemain atau kita sampai... Kalau memang kita bahas pelatih apakah sejauh mana berpengaruh memberikan arahan di saat-saat. Lagi mendapatkan poin sekarang, 19-13. Tinggal dua poin saja, Vito. Wakil Indonesia harus melaju dengan banyak, ya, ke partai-partai topap final, semifinal, atau bahkan final tentunya di kandang sendiri. Tidak terduga, ya? Tadi nama Sin pinjem tenaga lawan, itu namanya, Bung. Ya, keluar. 19. Ya, terlalu kuat didorong tadi oleh Vito. 15, 19. Terlihat mencari peluang untuk menyerang. Tamasin, Bung. Iya. Turun terus bola. Iya, harus, Bung. Antisipasinya Vito tidak berani dilepas. Akhirnya berhasil belakang poin sekarang. Match point. Kita lihat bagi Vito di sini. Terlalu berani ya, tamasin. Ketanggung sekali dia tidak menduga Vito akan menyerang begitu dan langsung saja memalingkan muka tadi. 20-15. Match point bagi Vito. Biarkan saja keluar. Harus menahan dulu. Menangan yang tinggal sedikit lagi diraih. Senyum sekarang Vito ya. Terlihat sudah senyum. Dengan perbedaan 4 poin. Dan berada di ujung. Menyelang garis finish bagi Vito. Tinggal 1 poin saja. Ya, selesai sudah. Kita lihat bagaimana Vito akhirnya memenangkan pertandingan dengan rubber game.